TAKSI ONLINE 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 Diman, cepat pergi dari sini Iya, kalian juga pergi para pemain basket Pergi kau pria flamboyan Diana, aku rasa sudah saatnya kau membeli mobil baru Ya ampun, aku kecewa sekali Kita dandan cantik, keren, tapi mobilnya rusak Lalu pemain futbol datang untuk menyombongkan diri Apa kalian berdua tahu berapa kira-kira harga mobil baru? Para pemain basket, bisa kalian berhenti menatap? Ayo kita ke trailer saja dan kita pesan minuman mojito Diana, bagaimana kalau kita gunakan taksi saja? Iya, kita bisa tetap pergi Sudahlah, sudah, aku sudah tidak mau pergi kemana-mana Sebenarnya aku kasihan pada mereka Bagaimana kalau kita perbaiki mobil mereka? Kau pikir aku mekanik, aku tidak tahu caranya Baiklah, sebaiknya kita latihan saja Kita buatkan mojito untuk kalian Teman-teman, aku tidak suka bergosip Tapi aku ingin cerita sesuatu Apa mau dengar? Cerita apa? Para kelinci diizinkan untuk pergi belanja Tapi mobil mereka rusak Apa? Benarkah? Para katak, kalian tidak punya kegiatan lainnya Selain bergosip tentang kami Kalian tidak boleh senang atas penderitaan orang Kalian kira kami sudah tidak punya mobil? Tidak, kami akan beli mobil baru Pizza, kami pesan tiga mojito stroberi ya Iya, baik Kalian mau beli mobil baru yang boleh aku mengendarainya nanti Jadi kami tidak boleh membahas apa yang terjadi di rumah ini Mobil kalian rusak, itu yang menarik bagi kami Kami suka membicarakan kalian Bukan tentang mereka, tapi mobil rusak mereka Jadi bagaimana Diana, aku ada di sini, iya kan? Tidak Dima, tidak Diana, kau suka berlian ya? Tentu Ryan, aku kan wanita Semua wanita suka berlian Coba lihat deh, ini cincin berlian yang aku beli kemarin Cantik kan? Jangan menipuku Ryan, ini berlian palsu Aku tidak mengerti apapun soal berlian Thomas, di atas cincin ini apa? Berlian Thomas sudah berhentilah membantu Ryan Aku heran kenapa kau patuh sekali pada kata-katanya Ya itu temanku, Karina Kalau aku tidak percaya pada Ryan Dia duduk di sana menipu wanita Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membeli cincin berlian? Katanya dia sudah menabung selama setahun Kau percaya padanya? Aku juga bisa bohong menabung selama setahun Membeli cincin palsu dan memamerkannya Oh Ryan, tidak ada yang percaya padamu Coba lihat, bahkan para pecunda Karina, ini bukan cincin palsu Yuk ke rumah, kutunjukkan sertifikatnya Bahkan pria itu punya cincin berlian Dan lihat jari-jariku ini polos Kau tidak membutuhkan cincin berlian Kau sudah cantik tanpa cincin Bro, pasti, aku rasa kau berbohong Karena kau tidak mau membelikan cincin untukku Berhentilah membahas tentang berlian Itu bukan hal yang membuat hidup bahagia, Ryan Ini kebahagiaan dalam hidup Ryan, jangan dengar siapapun Kau keren dan modis Kalau aku belum punya pacar Aku pasti sudah menggodamu Apakah kita jadi pergi, teman-teman? Iya, iya, baiklah teman-teman Sampai nanti ya Aku ada urusan Kami harus pergi Dadah semuanya Diana, aku menunggumu di sini Dadah, Dima Sampai nanti Urusan apa yang harus mereka selesaikan? Mungkin mereka akan membeli mobil baru? Tentu saja mereka kan miliarder Mereka itu bohong Mereka pasti akan memperbaiki mobilnya Zalina dan Abby ngapain sih di kemarin mandi lama banget Sedang menjelaskan peraturan rumah ini padanya Kalian enggak keberatan Abby tinggal di sini Kalau aku sih keberatan Semuanya kan baik-baik aja Kalau pacar kita tinggal di sana tanpa gangguan Kita juga akan terbiasa dengan Abby Hei, kenapa kamu murung seperti itu? Apa kalian sedang bicara padaku? Wajahku murung karena aku berada di dunia lain Zalina kau di mana? Cepatlah datang Jangan banyak bicara Kau tinggal di rumah kami Dan kau bukan bagian dari kami Zalina sudah melakukan yang terbaik Aku tidak sama dengan kalian Aku ini punya otak Kalian tahu? Dengar pemain futbol Sebaiknya kau jangan menyombongkan otakmu Otakmu Kalian tidak perlu mengancamku Zalina sudah memberitahuku Kalau kalian tidak menyukaiku Sampai kapan aku harus menunggu? Dengar teman Aku harus pergi dari sini Tapi untuk melakukan itu Aku harus melakukan sesuatu pada wajahku Beritahu caranya agar wajahku kembali Kenapa kau marah-marah begitu? Kau kelihatan cantik? Sebaiknya kita berteman saja Kau kan pelatih pemandu sorak Aku juga pemandu sorak Kau tidak perlu para remaja itu Tentu saja kita berteman Tapi pertemanan kita akan berakhir Saat aku pergi dari sini Jadi, bisakah memberitahu caranya? Oh maaf Kostya sudah menungguku di luar Aku tidak bisa memberikan saran apa-apa padamu Sebaiknya berikan saja perhatianmu pada adikku Zub Dia itu adalah anak yang manis Dadah Dia pasti tahu caranya Agar aku bisa kembali menjadi manusia Menggoda Zub Aku tidak suka dengan Zub adikmu Kenapa kau lama sekali? Ini sudah waktunya Kostya, aku ini kan wanita Aku harus berdandan dulu Omong-omong Zub Ebi sedang bosan Temani dia ya Ajak keliling rumah Baiklah, dimana dia sekarang? Dia sedang menyikat giginya Ayolah Dia akan terbiasa dengan aroma ini Baiklah, Zalina Ayo pergi Aku tidak tahan dengan keanehan adik-adikmu Adik-adikku tidak dengar Baiklah, ayo Kalau begitu, aku pergi dulu ya Kenapa kau masih di sini? Ayo pergi Aku harus bilang apa, karya? Hey Zub Kalau kau nggak ngerti berbicara sama perempuan Ya nggak usah pacaran Gampang kan? Zako sendiri aja juga nggak ngerti Dia pasti akan belajar Ya sudah ya, aku pergi dulu Ebi tidak akan menyukainya Ya, dia itu kan memang penakut Sedangkan perempuan suka pria yang percaya diri Bagaimana caranya agar aku bisa pergi dari sini? Hai Ebi, kata Zalina Kau sedang merasa bosan ya di sini? Tidak, aku tidak bosan Kau jangan mengganggu aku Zub, aku berubah pikiran Maaf, aku sudah ketus padamu Masuklah dan tolong tutup pintunya Ya, baiklah kalau begitu Zub, menurutku kau yang paling keren dan normal di antara mereka Bisakah kau memberitahuku cara agar wajahku tidak seperti ini? Kau mau menipu aku ya? Aku nggak akan bilang padamu Aku bercanda menyebutmu normal kalian semua Memang gila Sudah tenang teman-teman, tenang Kau sama sekali tidak mengerti, Maskot Kami ini tim kelinci, kami butuh mobil Iya, Maskot, mobil kami rusak Dan Dima mengatakan Apa? Rumah siput kalian apakah rusak? Itu tandanya kalian membutuhkan mobil yang baru Pikiranku juga begitu Saatnya membeli mobil baru Kita membutuhkan mobil yang cocok dengan kepribadian kita Dan itu sulit sekali Kita tidak bisa begitu saja membeli Dan mobilnya harus berwarna pink Harus kelihatan cantik Dan juga harus kelihatan keren Pokoknya mobil barunya harus berbulu Diana, kau punya pikiran yang sama denganku? Kita ini membutuhkan mobil yang dipakai dalam video musik Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau Semua orang pasti akan kagum dan terkejut kalau kalian punya mobil itu Dan pastinya tidak akan ada lagi yang menyebut mobil kita itu rumah siput Tapi apa mereka mau menjualnya pada kita? Ya, itu tergantung dengan uang yang kalian tawarkan Ya, aku sedang menabung untuk membeli anting baru Jadi aku punya cukup tabungan Siapa yang mau menambahkan? Aku juga menabung untuk beli ponsel, tapi mobil lebih penting Ada 500 Sebenarnya besok aku mau beli kostum maskot baru Tetapi mobil lebih penting ya Hmm, 10 ribu? Kami benar-benar menyayangimu, maskot Nastya Apa nyayang Nastya? Aku tidak punya tabungan Tapi aku punya sedikit uang Apakah ini membantu? Nastya, itu sangat membantu Sekarang ayo kita hitung ada berapa jumlah semuanya Tapi apakah kita bisa membeli mobil baru? Kita pasti akan membelinya Kapan kita akan menikah, Kostya? Kita tidak akan bisa menikah Selama kita masih menjadi zombie Kau harus menjadi manusia Bersekolah di sekolah biasa Dan kita belajar bersama-sama Apa maksudmu? Zalina, temanku meninggalkan aku Dan aku juga punya orang tua Apa yang harusku bilang kalau aku seperti ini? Katakan yang sebenarnya Kalau aku tidak jadi manusia Kau tidak mau menikah denganku Kita harus menjadi manusia Dan kita bisa bersama-sama selamanya Eh, Dua Sejoli sedang berpelukan ya Ya ampun, Kostya Kau pucat sekali Ngomong-ngomong aku akan mencari pemain futbol baru Jadi dadah Dima, Dima Dulu kita ini bersahabat, kan? Dia bukan temanmu, Kostya Kita harus menjadi manusia, Zalina Wah, apa itu? Kostya kok tidak perlu iri? Aku tidak iri Tapi para klinci punya mobil baru Coba kalian lihat Semua orang ada di sekitar trailer Ayo ke sana, Diana Aku ingin semuanya melihat kita Sebaiknya kita jangan pamer ya, teman-teman Tidak, Maskot Kita harus memamerkan rumah siput yang kita punya Kenapa para klinci perginya lama sekali? Pak, Mike, sudah pasti mereka tidak akan pergi sebentar Mereka berjalan kaki Para katak, berhentilah tertawa Kalian hanya bisa menertawakan peneritaan orang lain Teman-teman, kami sudah mau tutup Ada yang mau pesan lagi, tidak? Satu gelas limun lagi ya? Karena aku sudah bilang Ini cincin berlian Baik ya, kalau itu memang cincin Kok perlu membuktikannya? Buat apa membuktikan pada kalian? Ini kan berlian Astaga, itu tim kelinci Mobil mereka keren sekali ya Warnanya seperti warna rambutku Bro, pasti aku tidak mau cincin berlian Aku mau mobil seperti itu Jangan lihat mobil itu, Grush ya Bagus sekali, di mana mereka membelinya Belinya, aku muak sekali pada mereka Kalian membeli mobil ini? Bapak kira kalian akan membeli pakaian? Oh, astaga Aku tidak bisa berkata-kata lagi Aku harus segera memberitahu Layla Halo Layla, aku punya berita bagus Duduk dulu, nanti kau bisa jatuh Itu mobil yang sangat bagus Kelinci sudah janji untuk memberi tumpangan Halo Pak Mike, kami kembali tepat waktu Apa kami pergi terlalu lama? Dari mana kalian mendapatkan mobil ini? Sekarang ini adalah mobil kami, Pak Saat kami pakai mobil ini untuk syuting video musik Kami sudah tahu kalau mobil ini milik kami Dan tidak akan ada yang bisa menyebut Mobil kami ini rumah siput lagi Aku juga akan mengendari mobil ini Karena aku ikut menambahkan uang untuk pembelinya Ayo kita pergi teman-teman, ayo Kami juga mau punya mobil seperti itu Kalian bilang apa? Tidak, tidak bilang apa-apa Aku ucapkan selamat ya teman-teman Mobilnya keren Mau beri tumpangan pada mantan pacar kalian, Kak? Kami akan pertimbangkan Pizza, kami pesan kue perayaan Dan juga empat gelas limun ya Kami akan merayakan mobil baru kami Aku akan mengubudikan mobil itu dengan cincin berlianku Hei, kalian ingatkan pada teman glamor kalian ini Ya, teman glamor akan bersama dengan mobil glamor Tidak timur, kita tidak boleh menyerah Kita pasti akan pacar dengan mereka lagi Kalian menyanyiakan uang Kita tidak punya kolam renang Tidak ada trampolin Sebaiknya kalian gunakan uang itu untuk hiburan Mungkin saja kami akan gunakan untuk itu Kalau kalian bersikap baik pada kami Tapi kalian malah membenci kami Hiburan untuk para tukang gosip Jangan harap ya Pizza, tolong buatkan sayap aming goreng untukku ya Aku akan lakukan apa saja karena aku akan menumpang mobil kalian Teman-teman, kita harus mengunjungi pacar-pacar kita Menggunakan mobil baru kita ini Akhirnya aku akan bertemu dengan Zak Dan aku akan bertemu Zak Oh, kalian mau bertemu dengan mereka Kalau begitu aku mau ikut Jangan marah begitu, maskot Besok kita akan jalan-jalan dengan mobil ini Pokoknya aku harus segera melakukan sesuatu Apakah kalian tidak punya makanan normal di rumah ini? Zalina sedang kencan Kami tidak bisa memasak Gimana caranya supaya Abby suka denganku? Kau hampiri dia Peluk dia dan katakan Abby, aku ini menyukaimu Kau itu harus percaya diri Gadis itu suka dengan pria yang percaya diri Ya sudah, aku akan mencobanya Sekarang kita lihat aksinya seperti apa ya Abby, aku menyukaimu Dengar ya, Zub Sekarang lepaskan Jika kau menyentuhku lagi Aku akan menonjok matamu Ya, ya, ya Sepertinya kesempatannya adalah nol Iya, dia terancam ya Kami sudah kembali Hari ini kami berdua benar-benar senang Apa para kelinci sudah kesini mengendarai mobil berbulu mereka? Tidak perlu iri pada mereka, Kostya Lagipula aku tidak suka warna pink Apa? Kalian bertemu para kelinci? Kenapa tidak diajak kesini? Abby, tenanglah Jika mereka membeli mobil baru, sudah pasti kita dilupakan Iya kan, kawan-kawan? Enggaklah, katanya mereka akan berkunjung hari ini Kalau beli mobil baru, mereka pasti akan mengajak kita jalan-jalan dengan mobil itu besok Ajak jalan-jalan? Jangan harap seperti itu Mereka kemudikan mobil dengan ugal-ugalan Baiklah, siapa yang lapar? Aku akan membuatkan makan malam yang lezat untuk kalian Ya, aku lapar Aku mau makan pasta Kami tidak punya pasta Kami punya kacang polong tumbuk dan juga brokoli Ya, ya, ya Aku tahu tidak banyak pilihan Tapi kacang polong tumbuk buatan Zalina sangat lezat Rasanya lezat Aku aja suka banget Abby, kau pasti bisa membiasakan diri Aku akan membuatkan kacang polong tumbuk Kostya, ikut aku yuk Wah, Kostya Halo Hai semuanya Sepertinya kalian punya anggota tambahan di rumah zombie ini ya Oh, para bintang sudah datang Kalian mau mengajak aku pergi dari sini? Ya, aku tahu kau pasti datang Kalian membeli mobil baru ya? Ya, Zip Pelati Abby, kau tahu Kalau kau tidak akan bisa kembali ke sana dengan penampilanmu seperti ini? Kalau wajahmu begitu, mereka pasti akan mengusirmu Dengar, Zack, kami membeli mobil baru dan mahal Kau harus melihatnya ke sana Teman-teman, aku mohon ajak aku kembali ke rumah pedesaan Aku janji akan menjadi pelatih yang baik dan tidak akan memarahi kalian Sudah, jangan kemana-mana, tinggal di sini aja ya Pelati Abby, bukan hanya pada kami Kau juga harus baikan dengan Pak Mike Mungkin berciuman tiga kali dengan Pak Mike Akan mengembalikan keadaan Mike, siapa itu Mike? Kalian ini sedang bercanda ya? Aku serius Pelati Abby, kau harus perlakukan kami dengan baik Kalau kau mau Oh, aroma kentang tumbuk Bagaimana kalau kita makan malam di sini saja? Teman-teman, sukai video ini? Berlangganan salurannya, klik loncengnya Dan nantikan episode-episode seru terbaru dari kami Sampai jumpa lagi Dadah Dadah Mike, Mike, aku tidak mau minta maaf duluan Abby, Mike itu nggak pantas untukmu Jangan ganggu aku Zip, Abby dan Zup seperti pasangan serasi Iya, mereka bertengkar seharian Besok aku akan ajak kalian jalan-jalan dengan mobil baru kami Wah, keren Sub indo by broth3rmax